Di antara ketampanannya, di tengah segala pesona, serta dibalik semua popularitasnya, Al-Ghazali jatuh cinta pada dunia DJ. Al memang mengambil job sebagai bintang film atau bintang iklan, tapi menjadi DJ membuatnya jauh lebih berseri, melebihi karirnya di panggung lain. Gue udah senang sih, tapi kayaknya lebih ke DJ sih, apa ya, crowdednya, menontonnya. Waktu itu pertama diajarin bunda, sekarang autodidak. Rupanya dari Maya Estianti, ibundanya yang bisa nge-DJ, Al belajar. Ya kalau misalkan bisa sampai internasional, aku mau jadi DJ. Menjadi DJ, bagi anak muda seusia Al, sungguh pendar yang tak pudar. Ia mengaku bahagia, berada di tengah riu penonton yang menarik tiada henti. Apalagi, untuk menjadi DJ tidak dibutuhkan keterampilan yang rumit, seperti misalnya menjadi anak band. DJ sih, ya kalau sama kayak main gitar, kalau misalnya nggak dipajarin, dia susah. Kalau udah bisa, udah ngerti, gampang. Kalau DJ sih, kalau misalkan lagunya dia, misalnya orang itu nggak tahu lagu, tapi tetap aja job. Peran Ahmad Dhani dalam memoles Al menjadi bintang, tentulah tak bisa dipinggirkan. Jika Maya memberi arah dari jauh, Dhani memiliki hari memahat Al untuk tampil sebagai sosok yang penuh pesona. Kalau saya sih selalu menekankan kepada Ana untuk tidak haus, eh tidak mudah puas dengan apa yang sudah diraih ya. Kemarin, kemarin ada beberapa dari teman di RCM yang bilang bahwa Al tuh ganteng, udah punya segalanya. Nah itu saya nggak mau, nggak mau persepsi itu ada di Al, gitu. Saya nggak mau Al merasa bahwa dia sudah punya segalanya, gitu. Al belum punya segalanya. Secara fisik, Alnya ganteng, ya wajar lah. Kalau misalnya emang banyak fansnya, apa segala macem. Karena kan dia juga, sekarang DJ juga, terus ya ada dari nama besar papanya lah, Ahmad Dhani. Saya masih nggak kenal Ahmad Dhani di Indonesia, gitu kan. Dari awal sama mereka bahwa ketika mereka memulai sebuah hubungan, mereka suka sama perempuan. Aku cuma bilang sama mereka, ini anaknya orang, jangan nggak dipapain. Dari awal sama mereka, ketika mereka memulai sebuah hubungan, mereka suka sama perempuan.